Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Pemirsa terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 di penghujung tahun, sebenarnya apa alasan pemerintah untuk segera mengambil langkah dengan menerbitkan Perpu tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah diminta perbaikan oleh Mahkamah Konstitusi? Masih bersama kami, Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia, Papa Usman Kansong. Pak Dirjen, sebenarnya apa alasan pemerintah untuk segera mengambil langkah penerbitan Perpu tersebut, Pak? Ya, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa betul sekali, Bilkis seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwa PPKM ini sebetulnya juga untuk menggeliatkan ekonomi kita. Ekonomi kita ini kan belum sepenuhnya menggeliat karena COVID-19 bahkan terhenti. Dan dengan dicabutnya PPKM, mudah-mudahan dan mestinya memang ekonomi kembali menggeliat. Ya, tetapi sebelum kita betul-betul rampung COVID-nya begitu kan, kita sudah menghadapi tantangan baru, ya, tantangan geopolitik. Ya, misalnya Perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi, ya, sesuatu kondisi atau kegentingan yang kita perkirakan, ya, akan mengganggu pemulihan ekonomi kita. sebab Perang Rusia-Ukraina ini bisa menciptakan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis ekonomi begitu. Nah, krisis-krisis tadi tentu saja adalah sebuah kondisi yang darurat, yang memaksa kita, memaksa kita semua, pemerintah terutama, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dalam hal ini adalah penerbitan perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja. Ya, karena kita tahu kemarin ini kan undang-undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersara. Nah, kemudian, karena kondisinya juga sedang darurat, investor membutuhkan kepastian, karena keputusan MK tadi itu, yang mengatakan penerbitan cipta kerja inkonstitusional bersara, maka kita memerlukan satu kepastian, yang kita berikan kepada investor, karena itu lahirlah perpu begitu. Nah, kemudian, dengan adanya perpu, maka menggugurkan status inkonstitusional bersara. Dan perpu itu menggantikan undang-undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersara itu. Nah, jadi karena perpu itu kan setikat undang-undang, tinggal nanti mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kesempatan pertama setelah masa reses, saya kira ini akan membicarakannya, akan menyidangkannya di parnemen, dan mudah-mudahan akan memberikan persetujuan terhadap undang-undang cipta kerja ini, agar ada kepastian, ada kepastian bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, begitu, di Indonesia. Karena kita punya target, seperti tadi ada sampaikan di pengantar, kita punya target investasi Rp1.400 triliun, misalnya, kemudian pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan itu tentu saja akan meningkatkan daya beli masyarakat yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi ini berantai efek positifnya ini dari perpu cipta kerja, kemarin sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kemudian, ya berdasarkan teori hukum, penentuan keadaan genting adalah hak subjektif presiden, yang kemudian presiden nanti akan menjelaskannya atau melalui Menteri Hukum dan HAM dalam sidang DPR, dalam proses legislasi, dalam proses mendapatkan persetujuan di masa sidang berikutnya. Jadi, keadaan genting, keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa itu adalah hak prerogatif subjektif atau hak subjektif presiden, begitu. Baik, dengan melihat kondisi darurat situasi geopolitik saat ini, kemudian juga untuk mempertahankan inflasi agar tidak melonjak tinggi, sehingga pemerintah ini mengambil langkah strategis dengan menerbitkan perpu untuk membuka peluang investasi dan juga membuka peluang-peluang positif lainnya untuk tetap meningkatkan, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, ya Pak Dirjen. Kemudian, kita semua ingin tahu, Pak Dirjen, bagaimana kemudian nasib dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan oleh MK ini inkonstitusional. Namun, kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Dirjen. Tetaplah bersama kami dalam Juri Bicara.